Selamat pagi para sahabat motor dan dunia dinamo Kita kasih lihat Dinamo Starter motor Yamaha 2019 250 cc Tampak bagus Tapi ini sudah Meletus Gulungannya konslet Dites bagus Tapi dipakai tidak bisa Kita cek ya Ini satu ini Jebol Putus Membak gulungannya Ini satu Ini juga Sudah terputus Konslet Nah ini yang di dalam Juga terputus Ini ya Putus Kalau ini kita congkel Nah sebelum kita bongkar Kita harus bikin Datanya duluan Satu ke lima Maksudnya Adalah Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ini ya Ini ya ke alur Disebut Dua setengah Adalah dari sini Hitungnya Yaitu dari sini Satu Dua Dua setengah Ini Pangkalnya ini Tegak lurus Di sini Dua setengah Cara buka Komutator Atau Kolektornya Menggunakan Tang jenis Yang Pipi Begini Ya Seperti Gunting Kita lihat Ini sangat mudah Ini sangat mudah Tinggal kita bongkar dulu Sebagian demi Sebagian Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Isinya Hanya Tujuh Lilit Yang dimaksud Kosongnya Dua Ini Lilitannya Ada Tujuh Yang dimaksud Kosong Dua Itu Adalah Dari sini Kesini Itu Sepasinya Dua alur Tidak ada Lilitan Yaitu Dari sini Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Kosongnya Ada dua Yaitu Satu Dua Nah Dari sini Kita mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Nah Kesini Ini adalah Kosongnya Ada dua alur lagi Jadi Tidak 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 Setelah Kita Bongkar Sebagian Tampak Jelas Tidak Tidak Putus Ini Juga Putus Satu Satu Ini Juga Putus Ini Yang Di Dalam Juga Putus Sehingga Motor Ini Ketika Di Luar Belum Dipasang Dinamonya Kedalam Motor Bagus Tapi Begitu Dipasang Tidak Ada Tenaga Gulungannya Di Dalam Berubah Warna Kita Bongkar Lagi Bagian Demi Bagian Tasar Tidak Tidak Kimen Cuk selamat menikmati dia hanya direkatkan saja dikrik datu direkatkan berarti pintarnya silang sehingga dia kuat waktu diketok di segel selamat menikmati kita ukur penampang kawatnya 065 dari 0 kita mulai kembali ke 0 setengah mili 060 065 070 kita ukur kembali ketemunya 065 yang dimaksud kosongnya 2 ini lilitannya ada 7 yang dimaksudin kosong 2 itu adalah dari sini ke sini itu spasinya 2 alur tidak ada lilitan yaitu dari sini ini 1 2 3 4 5 kosongnya ada 2 yaitu 1 2 nah dari sini kita mulai 1 2 3 4 5 ya nah kesini ini adalah kosongnya ada 2 alur lagi jadi tidak tidak repot lagi ya setelah kita bongkar sebagian tampak jelas di dalamnya putus ini juga putus satu ini juga putus nah ini yang di dalam juga putus sehingga motor ini ketika di luar belum dipasang dinamanya ke dalam motor bagus tapi begitu dipasang tidak ada tenaga gulungannya di dalam berubah warna ya kita bongkar lagi bagian demi bagian jika kita kurang paham atau daya ingat kita kurang boleh kita tandai komutatornya ya kita kerik bersih untuk pangkalnya nampak ya yang lain kotor kan ini dibersihkan untuk pangkal nah begitu juga yang satu ini harus kita kerik bersih untuk menjadi tanda ya jadi ada dua yang tandanya ini satu kembali kembali ke sini satu sehingga nanti kita tahu dari pangkal ini kita hitung kembali itu jaraknya berapa ya satu dua dua setengah ya seperti sket gambar yang kita bikin jaraknya berapa ya ini ya dari pangkal dua setengah kiri kanan dalam arti kata dari sini masuk ke langkah lima satu dua tiga empat lima keluarnya ke sini balik ke sini itu ketemunya dua setengah satu dua setengah nah kita sejajarkan setelah kita bongkar habis kita harus periksa kembali apakah alurnya ada yang cacat apa enggak jika tidak ada cukup kita bersihkan ala kadar dan kita cuci menggunakan bensin ya nah alur ini harus kita bersihkan semua mana yang kurang lebar harus kita lebarkan kembali agar nanti kawatnya bisa turun sampai ke bagian paling bawah paling dalam sampai ke bawah ini sesuai tanda nanti kita gulung kembali kita lilit ulang sesuai dengan aslinya ini yang kita bilang kita kerik tadi untuk awalnya jadi 2,5 itu maksudnya kita 1 2 2,5 ya alurnya nah itu pangkalnya nah ujungnya naik disini ya itu kembalinya kita tetap 2,5 1 2 2,5 ya alurnya nih kita cocokkan dengan denanya sesuai 2,5 ya kiri kanan 2,5 1,5 ini 1 2 3 4 5 ya yang disebut kosong 2 ini kosongnya ada 2 alur ya lilitannya tetap 7 lilit selesai gulung sebelum kita rapikan harus kita tes ngontak bodi apa enggak ya nol ya ini menghubung ke bodi sama-sama bodi ya ke gulungan tidak menghubung cara rapikannya kita harus perlahan terima terima selamat menikmati kembali ke semula ini akhir setelah selesai rapi semua tinggal kita resin mantap